Ya Bapak-Ibu, salam sehat, salam semangat. Kembali lagi dari sesi yang sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan asesmen formatif, lalu sekarang ibarat saatnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang asesmen sumatif, sebelumnya formatif, sekarang sumatif. Kalau sebelumnya asesmen as learning, asesmen of learning, maka sekarang kita sebut asesmen of learning. Nah, fungsi daripada asesmen sumatif, fungsi daripada asesmen sumatif sendiri sebenarnya kita bisa mendefinisikan bahwa ini adalah hasil bagian dari akhir percapaian pembelajaran. Itu gambaran. Lalu yang pertama tentu untuk mengetahui capaian hasil belajar beserta KTP, itu jelas. Lalu yang kedua, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Jadi nanti ada kolom pembalingnya. Yang ketiga, untuk kita berikan kumpulan balik, untuk merancang proses perbaikan. Yang terakhir adalah melihat kekuatan dan kelemahan pembelajaran, baik dari sisi peserta didik, maupun dari sisi kita sebagai guru. Nah, pada prinsiknya tidak ada yang membedakan secara khusus dan spesifik, tapi konsep ini yang harus dimanai. Konsepnya berbeda. Sama-sama untuk tujuan perbaikan. Sama-sama untuk tujuan memberikan motivasi supaya belajarnya semakin meningkat di semester 1 dan semester 2, upaya pembalingnya semester 1 seperti apa, semester 2 seperti apa. Nah, tapi ini lebih fokus pada hasil akhir. Artinya apa? Dalam skala kegiatan assessment, ini kita bisa lakukan secara formal. Kalau formatif, kan tadi dilaksanakan integrasi dalam kegiatan pembelajaran. Tapi kalau formatif ini dilaksanakan secara terpisah. Saya ulang lagi. Assessment formatif ini dilaksanakan secara terpisah secara parsial. Maka instrument, instrument assessmentnya harus lebih lengkap. Harus lebih lengkap. Jadi mulai dari analisis soal. Kemudian kuji validitas. Lalu kemudian bagaimana dengan kisi-kisinya. Kemudian bagaimana dengan level pengetahuannya atau level kognitifnya. Ini ada di dalam tahap pengetahuan yang keberapa. Jadi, assessment sumatif ini kita kategorikan sebagai final. Final itu berarti hasil akhir. Kita berikan sumatif di akhir. Kalau tadi masih ada upaya perbaikan, maka dari ini bagaimana dengan assessment sumatif? Apa yang harus kita lakukan? Jadi, pada prinsipnya, kita menumbuhkan growth mindset atau pola berpikir kita untuk terus tumbuh. Dan kita dalam hal ini, posisi kita adalah bagaimana kita memberikan ruang moderasi pembelajaran. Moderasi berarti prinsipnya Bapak-Ibu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah bagaimana kita menyingkapi dari tiga komponen atau tiga bentuk assessment. Kalau sudah kita masuk dalam konteks assessment sumatif, ya berarti dalam kegiatan pembelajaran itu biasanya ada ulangan atau penilaian hasil akhir. Itu masuk sumatif. Karena sudah dilaksanakan secara terpisah. Dan yang kedua, dasarkan secara formal. Sistem pelaksanaan ujian sekolah, PS, PAS, atau PAT, dan akhir itu, itu masuk daripada program sumatif. Nah, program sumatif inilah yang nanti akan kita analisis. Akan kita analisis. Kalau tadi di program sumatif sebelumnya, kita mengalisisnya sederhana. Nah, tapi ini kita lebih mendalam. Kita lebih mendalam. Secara konteksual itu, kita sebagai guru memiliki kewajiban, kewajiban untuk menciptakan ruang kreativitas bagaimana kita menumbuhkan upaya-upaya perbaikan. maka kalau yang nggak nyampe, maka kalau yang nggak nyampe, bagaimana? Ya kita lakukan perbaikan, upaya perbaikan. Tapi ini sifatnya final. Yang kita gunakan untuk mengisi nilai rapor. Itu adalah sumatif. Jadi, ini jelas ya, Bapak-Ibu. Jadi, apakah sumatif itu hanya dilaksanakan di akhir semester atau di akhir ruang lingkung materi? Ya, jelas. Karena sistem pelaksananya adalah perbaikan. Itu saja semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.